Spice News High News High Five Hai sahabat kompas.com High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 13 September 2022 Barada Sadam atau Barada S yang merupakan sopir Irjen Verdi Sambo dihukum demosi selama satu tahun Melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi KKEP Polri Barada Sadam terbukti melanggar kode etik Polri karena melakukan intimidasi terhadap dua wartawan Dirinya disebut melakukan penghapusan foto serta video di handphone milik wartawan Saat meliput di rumah Irjen Verdi Sambo Dua tersangka telah ditetapkan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo, Jawa Timur Terkait Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Keduanya merupakan santri senior dari korban di Pondok Gontor dan telah dikeluarkan Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta, penetapan kedua tersangka telah didukung dengan alat bukti Di antaranya hasil otopsi jenazah korban di Palembang Sebulan terakhir Indonesia digegerkan dengan ulah hacker Jorka yang terlibat dalam kasus kebocoran data Jokowi pun membentuk emergensi respons tim untuk menangani kasus kebocoran data tersebut Menkominfo Jonny G. Plate menyebut tim khusus itu terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional BSSN Badan Intelijen Negara BIN, Kemenkominfo, dan Polri Perang Rusia-Ukraina memasuki fase perang ketiga Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut fase ketiga dari rencana Ukraina yakni serangan balasan Ukraina juga mulai mendorong balik pasukan Rusia di wilayah timur Tekanan Ukraina tersebut sukses membuat militer Rusia meninggalkan benteng di distrik-distrik di Ukraina Timur Peti Mati Ratu Elizabeth II tiba di katedral St. Gilles Edinburgh, Skotlandia pada Senin 12 September kemarin untuk prosesi kebaktian Raja Charles III dan para saudaranya terlihat berdiri di dekat Peti Mati Ratu Elizabeth II Segedam anggota keluarga juga tampak menundukkan kepala mereka Masyarakat berbaris untuk melihat Peti Mati Ratu dan melewatinya Beberapa membungkuk ketika melewati ratu Sementara yang lain berjalan dengan kepala tertunduk Itu tadi 5 berita paling populer hari ini Kompas.com, cernih melihat dunia 5 News High Fuse High Five